Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif. Baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran penapasan. Dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus, ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini, selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri. Dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit. Tapi dalam hitungan hari aja, udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun, nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi gak tau mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang, tubuh kita sedang nemah. Dan kalau udah gitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas aja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin denger fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Dengar